sebelum kita mau pasang hardscape nya jadi saya lebih kalau saya lebih mengutamakan yang pertama adalah filternya jadi disini saya akan buat filter yang pertama under gravel udah disini Hai lalu kita juga harus langsung setting kalau saya pakai pompa bukan aerator nah disini saya akan taruh di pojok lalu nanti disini kita akan pasang sini batu ke atas didesain untuk menutup Hai agar pemandangannya tidak terlalu jelek lalu nanti sini kita akan buat batu insyaallah baru keatasnya kita akan pasang lagi filter bot apa top top filter jadi double filter nanti tapi kita lihat aja nanti ya jadi yang pertama kalau saya harus persiapkan dulu posisi pompa filternya biar nanti tidak Hai eh apa namanya kalau rusak pompanya rusak bisa langsung diangkat tanpa harus membongkar semua desain yang sudah kita buat hai 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 kita akan desain kemudian menggunakan kayu rosmala Hai dan Hai batu Hai lava lock oke nanti posisinya akan seperti ini sebelum kita pasang bonsai nya atau pohonnya kita akan masukkan pasir malang sebagai substrat ini pasir malang yang merah dan kasar ya Hai 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 oh selamat menikmati 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 pasir malang yang besar biar bisa didesain disitu harusnya agak tinggi disini tinggi disini agak tinggi baru turun naik lagi terus disini sudah dikasih soil yang hitam rencana mau ditanam lagi tanaman terus untuk kayu ini saya lupa namanya kayu yang belakang itu fungsinya untuk menutupi itu kan ada kabel sama pipa pipa bening dan dibelakangnya situ adalah pompa jadi tidak kelihatan dan sampai saat ini ini masih pakai under gravel rencana yang atas mau dibuat juga top filter biar airnya lebih bening terus mossnya juga masih kurang masih banyak yang kosong ini ini rencana mau ditambah ini atas mossnya masih kurang terus ternyata yang ada juga tadi ini cuma moss yang biasa di batu yang bagus itu moss christmas dan tanaman lainnya hanya ada ini juga tadi oke inilah dia desain aquascape terbaru semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan inilah dia setelah satu hari sepertinya kayunya banyak taninnya sehingga masih agak keruh dan berwarna merah tumbuhannya juga masih kurang banyak dan kita sudah buat double filter yang pertama under grapple dan yang kedua adalah top filter tapi belum dikasih biop apa namanya rumah bakterinya belum jadi ini sudah double filter nanti biar airnya lebih jernih nah biasanya kan keluaran top filter itu ke bawah airnya ini jadi saya mau dip jadi kesamping dibuat lubangnya kesamping dan bawahnya di nih jadi dia kesamping airnya lampunya kurang terang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh